bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak kelas 6 selamat pagi ayah bunda yang sedang mendampingi putra putrinya dalam belajar di rumah bertemu kembali dengan saya pak budi dalam mata pelajaran matematika hari ini nah pada mata pelajaran matematika hari ini pak budi akan menjelaskan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat namun sebelum itu marilah pertemuan kita pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmala bismillahirrohmanirrohim semoga materi yang pak budi sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua nah anak-anak semua semoga kalian untuk tugas-tugas yang kemarin sudah dikerjakan ya dan apabila mengalami kendala dalam mengerjakan tugas kalian bisa WA pak budi pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah melakukan perkalian dan pembagian bilangan bulat pak budi harapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu melakukan perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan benar oke marilah kita ikuti bersama-sama sebelum kita memberikan contoh soal pak budi akan memberikan aturan dalam perkalian bilangan bulat apa aturan-aturannya bisa kalian perhatikan disini bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif maka hasilnya adalah bilangan bulat positif yang kedua bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif maka hasilnya adalah bilangan bulat positif kesimpulannya adalah bila tandanya sama maka hasilnya adalah bilangan bulat positif sekali lagi pak budi akan jelaskan ya anak-anak ya bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif maka hasilnya adalah bilangan bulat positif yang kedua bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif hasilnya adalah bilangan bulat positif jadi kesimpulannya bila tandanya sama yaitu positif dikali positif maupun negatif dikali negatif maka hasilnya adalah bilangan bulat positif berikutnya untuk aturan yang ketiga bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif yang keempat bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif kesimpulannya adalah Bila tandanya berbeda Maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif Jadi ini adalah aturan dalam perkalian bilangan bulat Saya akan menjelaskan sekali lagi Bahwa bila yang dikali itu tandanya sama Maka hasilnya adalah bilangan bulat positif Namun bila yang dikali itu tandanya berbeda Maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif Oke anak-anak ya Ini adalah aturan dalam perkalian bilangan bulat Jangan khawatir nanti Pak Budi akan memberikan contoh soalnya Nah sekarang kita ikuti yang berikutnya Yaitu tentang aturan pembagian bilangan bulat Silahkan diperhatikan terlebih dahulu Aturan yang pertama Bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif Maka hasilnya adalah bilangan bulat positif Yang kedua Bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif Maka hasilnya adalah bilangan bulat positif Oh saya ulang lagi ya mohon maaf Bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif Maka hasilnya adalah bilangan bulat positif Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Bila tandanya sama Maka hasilnya adalah bilangan bulat positif Di situ ada positif dibagi positif Hasilnya adalah positif Negatif dibagi negatif Hasilnya adalah positif Jadi jika tandanya ini sama Tandanya sama Maka hasilnya selalu bilangan bulat positif Kemudian kita akan melanjutkan untuk aturan yang ketiga Silahkan diperhatikan Bilangan bulat positif Bilangan bulat negatif Maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif Aturan yang keempat Bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif Maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif Kesimpulannya adalah Bila tandanya berbeda Maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif Jadi anak-anakku semua Jika nanti yang dibagi itu tandanya kok berbeda Maka hasilnya selalu bilangan bulat negatif Disitu tadi sudah ada Positif dibagi negatif Ya kan? Hasilnya apa? Bilangan bulat negatif Kemudian negatif dibagi dengan bilangan bulat positif Maka hasilnya bilangan bulat negatif Ini adalah aturan-aturannya Nah sekarang kita akan melanjutkan ke contoh soal Silahkan diperhatikan dengan baik-baik Contoh soal yang Pak Budi berikan Pak Budi disini memberikan dua contoh soal Yaitu tentang perkalian bilangan bulat Dan pembagian bilangan bulat Sekarang kita ikuti untuk contoh yang pertama Tentang perkalian bilangan bulat Perhatikan Ini ada positif 8 Dikali dengan positif 8 Dilihat Tandanya sama Positif dengan negatif Maaf Positif dengan positif Maka hasilnya adalah positif juga Yaitu positif 32 Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua Negatif 3 Dikali dengan negatif 5 Dilihat Disitu tandanya sama Disini bilangan bulat negatif Dikali dengan bilangan bulat negatif Maka hasilnya adalah bilangan bulat positif Yaitu 15 Positif 15 Ya bisa dipahami ya Jadi jika tandanya itu sama Maka hasilnya adalah Bilangan bulat positif Kemudian Kita akan melanjutkan Ke contoh yang ketiga Silahkan disimak baik-baik Disitu ada 5 Positif 5 Dikali dengan negatif 2 Ya Disini ada bilangan positif Dikali dengan bilangan negatif Tandanya beda Yang satunya positif Yang satunya negatif Berarti nanti apa hasilnya Hasilnya adalah bilangan negatif Negatif berapa Negatif 10 Karena 5 dikali 2 Itu adalah 10 Ya bisa dipahami Jadi kalau tandanya berbeda Seperti ini Ini positif Ini negatif Maka hasilnya pasti negatif Kemudian angkanya tinggal dikalikan saja 5 kali 2 Yaitu 10 Maka jawabannya adalah Negatif 10 Paham ya Oke Kemudian soal nomor 4 Ya Disini ada negatif 4 Dikali dengan positif 3 Ini bilangan bulat negatif Dikali dengan bilangan bulat positif Tandanya berbeda kan Maka hasilnya adalah Bilangan bulat negatif disini Negatif berapa Tinggal dikalikan 4 dikali 3 Yaitu 12 Maka Jawabannya adalah Negatif 12 Ya Itu adalah Contoh tentang Perkalian Bilangan bulat Sekali lagi Saya jelaskan bahwa Jika tandanya sama Yaitu positif dengan positif Atau negatif Dengan negatif Maka hasilnya adalah Bilangan bulat positif disini Kemudian jika tandanya berbeda disitu ada positif dan negatif Maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif Ya Itu adalah contoh yang berkaitan dengan perkalian bilangan bulat Oke ya Oke Kemudian yang berikutnya Pak Budi akan memberikan contoh Pembagian bilangan bulat Diperhatikan Contoh nomor 1 20 Dibagi dengan 4 Ya kan Positif 20 Dibagi dengan positif 4 Tandanya sama Positif Dengan positif Maka hasilnya adalah positif Ya kan 20 bagi 4 adalah 5 Jawabannya adalah positif 5 Kemudian yang nomor 2 Perhatikan anak-anak Disitu ada Negatif 30 Dibagi dengan negatif 5 Ya Saya ulangi Negatif 30 Dibagi dengan negatif 5 Tandanya sama Ini negatif Dibagi dengan bilangan bulat negatif Maka hasilnya adalah bilangan bulat positif Positif berapa? Positif 6 Karena 30 dibagi 5 itu hasilnya adalah 6 Oke ya Karena tandanya sama Maka hasilnya adalah positif Positif Sekarang contoh yang ketiga 40 Dibagi dengan negatif 8 Ini bilangan positif Ini bilangan negatif Tandanya berbeda kan? Kalau tandanya berbeda Maka nanti hasilnya adalah bilangan bulat negatif Negatif berapa? Negatif berapa? Ya tinggal kita bagi 40 Dibagi dengan 8 Hasilnya adalah 5 Jadi jawabannya adalah negatif 5 Oke ya Oke Kemudian contoh yang terakhir Yang nomor 4 Negatif 50 Dibagi dengan positif 2 Tandanya beda kan? Disini tandanya bilangan bulat negatif Disini adalah bilangan bulat positif Kalau tandanya beda Berarti jawabannya nanti Bilangannya bulat negatif disini Ya kan? 50 dibagi 2 itu 25 Maka jawabannya adalah negatif 25 Itu anak-anak materi kita hari ini Tentang aturan-aturan dalam perkalian Dan pembagian bilangan bulat Ya Kesimpulannya apa anak-anakku semua? Kesimpulannya adalah Jika pembagian itu Tandanya sama Yaitu disini positif dengan positif Atau negatif dibagi dengan negatif Itu hasilnya adalah Selalu bilangan bulat positif Sedangkan Jika pembagian itu Dilakukan oleh Dua tanda yang berbeda Disini contohnya positif Dibagi dengan negatif Maka hasilnya adalah Bilangan bulat negatif Ya Itu tadi untuk contoh-contoh soal Yang Pak Budi berikan Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik Nah Kemudian Pak Budi akan memberikan Latihan-latihan soal kepada kalian Latihan soalnya ada dua Yang pertama tentang Perkalian bilangan bulat positif Dan yang kedua adalah Perkalian bilangan bulat negatif Untuk soal yang pertama Itu ada di buku paket Buku paket ESPS Halaman 15 Kalian kerjakan Nomor 1 Sampai nomor 5 Kemudian Di halaman 16 Silahkan kalian kerjakan Nomor 1 Sampai nomor 5 juga Silahkan Soal-soal tersebut Kalian jawab Di buku tugas ya nak Menjawabnya Di buku tugas Kerjakan dengan rapi Ditulis soalnya dengan baik Kemudian Tulisannya Tolong yang rapi Biar jelas ya Karena sudah kelas 6 Maka tulisannya harus Serapi mungkin Ya Itu tadi Materi-materi Contoh-contoh soal Beserta latihan soal yang Pak Budi Berikan Selamat mengerjakan Dan semangat selalu Anak-anakku semua Terima kasih Dan sampai jumpa Di pertemuan yang akan datang Marilah Pertemuan kita pada Pagi hari ini Bersama-sama Kita tutup Dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Sekian dari Pak Budi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh